iya teman-teman ya ini umurnya baru dua tahun ini nganunewite ini udah mateng kayak gini ya ini saya mau mencoba ya mereview seperti apa isinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Mbak Iti nah teman-teman ini saya bersama Yuna ini mau ke kebun tapi bukan kebun saya sendiri ya teman-teman nah ini mau ke kebun belakang situ kebun saudara saya jadi saya mau jaluk putin ya kemarin saya udah izin nombong ya jaluk putin retak goreng merkah untuk kaya pun aku kan turun ngebutin tuh wak tadi ini jadi jaluk disik biasanya raton jaluk betulan kemarin pas main kerumahnya terus betulan ini ini tempatnya deket saya tembong ayo dok ikut bisa teman-teman ikuti kita ke kebun review kebun saudara saya kok melanggoni dingklik loh ini deket ya tempatnya sama tempat saya tapi mpuh enak ini pas yang tua apa ya ya kebetulan nih kayaknya yang duit pas yang ladang Lek Lek Satina apa siapa ya gue Lek gimana apa Lek Satina aku ngono aku kayak ngereview arep ngereview kede ini kebunnya layar ketinya ngereview nganu ini lo kebun coklatnya saudaraku temen-temen ya lak kayaknya urung kuning-kuning oh oh alah ngono berarti ini sampai memang nganu ya nyeteki ya khusus nyeteki Masya Allah ini buahnya ya teman-teman ya jadi kalau dulu itu waktu saya masih jualan coklat ini urung-urung doa nyeteki ini gila kewes mulai ngonek lebih bagaimana ini ngon buri kuiki mulai jen ngagung-ngagungnya ini buahnya Masya Allah ngagung-ngagungnya ya jenuh warga kekernyanyi kimpunan mulai 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 wah anu super kayak yunai ngodin klik oh tak kira kurung tua rupanya abang kayak ngono tapi ya wes kena di wes kelemlamut lah oh enggak ini kebetulan ada yang punya jadi ini saya mau me-review juga udah izin kemarin jelala wongnya pas Renee ya Masya Allah ya teman-teman ini bener-bener kalau banyak kebunnya luas banyak buah coklatnya kayak gini jen milioner tenang ini soalnya ini harganya tuh mahal ya teman-teman mencapai 30 ribu kalau yang super kayak gini terus wes di pepe sedih no orang nanti sedih no deng iya jennya iya teman-teman ya ini umurnya baru dua tahun ini nganu seperti apa isinya kopong ini kis mateng-tenanan ya ada yang lebih mateng lagi enggak ya tapi saya penasaran saya ingin mereview Oh lah kan yang sebelah kona yukah nah ya gitu aku tak ngejah lagi disek nah ini saya dibawah pohon coklat langsung ngejifrennya ngemut coklat nggak sini ya nah ini ya ini seperti ini udah termasuk mateng ini tadi udah hijen nggak popo konmangan cari nih Nah waktu dulu waktu saya masih kecil tuh di Lampung timnya Lampung gunakan di utara itu belum banyak ya buah-buah kayak gini tapi ada satu pohon kayak gini kurdinggulamutan nggak ngerti nek jizol payu nah ini 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 malah khusus nanem kayak gini ya temen-temen untuk penghasilan di ladang ini kebonan tapi sekolah ladang soalnya nganu luas kebonnya yunamen ketan dok nah nah nggak kelihatan sih nah ini ya situ deh situ deh nah ke sini loh medu oma dua nah biar nanti menikmati juga kesenggwe senggulik bibit ini yang punya ladang ini saudara saya beliau bikin bibit gitu ya di pokoknya jambang di yuk untuk bikin bibit khusus dijual untuk setek jadi nek seteki rong tahun ini sebuah naiknya koren jajan tapi pura ya kilogran jurnya wuhh memang ini coklat super ya Masya Allah ini mateng ternyata nih ya seperti ini udah mateng temen-temen Siki nek jaman biar tenan diklamoti naik ingkul titi PP kayaknya sendiri Wow nyamuk melebu nih ya temen-temen ya ini super bener-bener super saya udah cuci tangan tadi ini mau saya icip yura mau ikit nggak mau dong Hai senar-bener lain hmm eh puker Hai jadi rasanya tuh ada manis-manisnya ada asemnya mantep kaya apa ya ah enggak naik lelakan di sini lho kaya kaya sersat eh oke sersat coklatnya itu super kok nggak kita ya nih ya gede-gede bijinya bener-bener super makanya itu eh yang punya ini manggap nih kok lebonnya mau nahin yang punya ladang tuh milihin yang untuk yang di setek di jambang seks di yang seks ikitalah poting kau di PPFB jansu pertenan jajal hehehe langgai sini dek kaya kacang eh becon nah eh saya jadi terinviserasi ya ini dulu itu coklat biasa ditebangi terus ditanduri pertanian ini gurong tahun kok wes berbuah wismanen yoh kibis ngintal ginkan keng gue gini sampai nek saunduan ngunungin untuk lebih rangki lho wih masya Allah setengah kita lebih meskintal ya Neku seminggu pisan nge orang bagus karena goto Oh nge-nge soal eh wah belajaran oke anjaran tapi ya sebelah Bali undue seminggu pisan paling lama sepuluh hari gitu gimana aku roh obrok kek koyone sing duwening kebun kayak aku tak rini lah aku ngonuh yawingi janewe si jen karus harim wah hahaha leki menjajal wena tenang eh jadi temen-temen yang belum tahu rasanya boleh mengicip ya dateng ke Lampung ini ladang-ladang oke ngon ladang kues ditebangi Insya Allah nanti besok Insya Allah Nek ngona kues Anu pengen andri ya Nek kawasan utuh kene gunung setengah kawasan mana-mana tanduri jagung nge-nge supura Kenen yang sorka ambil oleh Hai nge-nge-nge sampai nampak disek nampak terus di setek nyetek ini pupusnya kengri kengian nge-nge milis yang super-super nge-nge tapi ya wes wes nganu iyo pada kenyataannya bener-bener bagus super coklatnya jadi ini enak banget enak dengan kok rasanya ura jeli koyo sersat-sersat enggak nengonanku kaya jeli menek petong jeli kaku seperti ini kaku super penjualannya juga mudah mahal juga ya kalau dulu itu coklat biasa itu kadang kulitnya itu susah ya, kayak ada boleng-boleng gitu dikukili anggel, ini bencana pun enak terus disini terbodi gede untuk harga jualnya juga cepat payu, terus mahal lagi kita harus ngelamot kita minci saya tuh dari kemarin pengen besuwi atau ngelamoti coklat ya ini minta enak coteng-coteng dewa dimak-mam dewa enak sampai aktif kebun ini sehat harus aktivitas penting ngalon-ngalon ngoyong-ngoyong sehat lomboknya lomboknya mana nih di dari penyakit ya yang bisa di uji yang bisa di sehat permainan lombok kan es batu iya masker sehat langit Rono ramasker maskeran kekik lamboe beserak nyamuknya wani nyokot kita mereview kebun coklat langsung mengunduh langsung dimakan di bawah pohon coklat ini kayak durian ini dicuci dipepe dikelinin juga ini satu aja cukup hausnya udah terobati lihat ini kita umbaya kayak sampan go dipepe ini kita umbaya disini sampan pepe nah aku ngapa aku rata tunggal lehe lebar tilamoti enak ya ini rambutan juga isinya kayak rambut wuuu rebutan ini 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 ladangnya aku diprok prok 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 dipepe disini pengen ngelamot hmm tembong tembong sari ini tembong tembong putin sakwet aku lalu mbak enggak goreng enggak goreng enak putih hmm keras ini kok air 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 enggak nah mau 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 tak mbak disini kita kayak ini benti pb tunggal apa kita muter muter keliling ya pengguna kebun nih kita lihat ini jari nih like urat jumbo rapopong di pb hari iya mahani erasopan kota umbay naik kita mau keliling lagi ya cuma aku ngolah deng konek saya ya nganu apa coklat ini jadi bisa bencah iya teman-teman ya super masya Allah wite lo isek cowen di dan gue ngerempol nantian iya memang rajin ya kalau coklat itu harus rajin-rajin ngeranting terus ngobat biar hasilnya super ini kenapa ngelik Hai nah ini ya seperti ini ya yang udah matang tuh semburat saya abang-abang kuning sih banyak orang terakhir lagi musim musim berbuah tapi kita termasuk nenggon iupan ini nengsenggon super nenggon konoh ini luas banget ya tanahnya ini luasnya pinten etar lo paling luasnya Hai sepinten setengah Oh ini yang sebelah kiri sama sebelah kanan tuh setengah yuk semua setengah hektare jadi ini tanah pekarangan ya pekarangan ditanemin coklat tapi yuk enggak sebut enggak semua mulus ya sebagian ada yang dintup lembing ini enek singrodok piring kita liput ya lagi yang di sebelah sana luas tanah setengah hektare di kebun nah ini ada cabenya juga eh sikit terinspirasi insya Allah nanti ladang saya yang disini deket sini mau saya tanemin coklat lah kenek gue harian kalau singkong atau jagung kan panennya bulanan yuk nengeneki kan seminggu pisan panen kita petek jemur setengah hari bayu nah buah eh nah ini singkongnya nanti saya jabut cakwet warta goreng oke kita lihat ini yang seberang jalan ini juga masih punya saudara saya tapi ini agak bongkor ya tempatnya soalnya saudara saya habis sakit jadi enggak ngepen ngeladang sih nggak ngepen ngurusi ladang ini sini kurang sip ya kayaknya buahnya bagus yang sebelah sana iya kurang kurang tubur kurang bagus buahnya tapi banyak masih pendek-pendek ini buahnya banyak sekali tuh ini bentar lagi ngunduh soalnya baru kemarin berapa hari itu udah ngunduh ya udah diunduh ini ya memang bener bagus belah sana tanahnya entah tanahnya entah perawatannya ya buahnya lebar terus mulus-mulus naik saya yang sebelah kona balik lagi ke sini saya mau jabut putin tuh ya temen-temennya jadi beliau itu nyeteki di doli pokoknya dua apa kayak jenini ngomah ini memang usahanya gitu nyetekin kayak gini ini udah jadi contoh jadi udah banyak yang niru nanem kekau yang setekan kayak gini ya cepet berbuah dan juga bagus buahnya aku udah diterp inspirasi Insyaallah nanem ya bikin jabut cita ekwatornya ya Allah rakuat yuh rakuat ini bisa terjadi berat berat buahnya merotol merotol tapi gede-gede disini wuhu neman-neman ini merotol ya Allah gak sakwetnya semenu kaya gitu ini iya 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 banyak tapi semplah yoh mau ini latin iya hehehe iya iya dan besok mendiritin kemau iya 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 sedia kresek untuk membawa singkong iya 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 perawatan ya kalau saya merawat, mengobatnya rajin ya hasilnya bagus nah ini petani sukses tapi beliau ini ya, untuk saat-saat ini yang punya ladang ini kurang kurang berkebun jadi kalau ini kurang super termasuk kurang super biasanya biuh woy kayaknya ini udah berbuah dari tahun kemarin tahun ini mulai musim lagi tapi termasuk bagus ya super aku melaku balik terus keliling lagi sambil jalan ya, yuk ikuti dan Yuna udah gak betah sama nyamuk, udah kabur lihat, kalau ngebut boden, sakwet maturnu nah, ini sakwet sampai ini oke kan enggak, gede-gedi eh, semakasih banyak kayak jik golek bibit biuhnya wow oke sambil jalan lipas yang dua mundur tapi untuk bibit ya nih, seperti ini yang mateng udah saya mau pulang merapas ini deket banget ya rumahnya eh, rumahnya kebunnya makanya tempat saya itu belakang itu gak ada tetangga jadi ini ladang semua untuk ladang sebenarnya pekarangan rumah tapi gak ditempatin digawe kebun tanduran coklat oke teman-teman mari ikuti pulang pojokku gubuk ini omaknya kebunnya enggak enggak sudah sampai rumah nah ini saya dapat singkong entah besok mau saya bikin apa ya yang penting ini sudah pulang rumah udah sampai gubuk saya sendiri nah kebunnya tadi pojokan situ ya ini saya lagi kerja nah ini tadi saya nggoreng muntul ya untuk hari ini tadi ada tukangnya jadi saya enggak ke rumah mbak Nung ya teman-teman tadi enggak kemilan saya ingin jadi ribet tempat mbak Nung tadi udah pidil-pidil tapi saya enggak kesana kekeh sesok ini mbak Nung hari ini masak-masak besok kesana pagi ya dan ini udah dulu ya teman-teman saya tutup dulu videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh